Marine emiten rokok di prediksi sulit pulih tahun 2024 ini kendati ada masa kampanye pemilu. Sementara, kenaikan cukai rokok 10% pada 2024 bisa menahan kinerja PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK, HMSP. Analis Investindo Nusantara Sekuritas, Pandu Dewanto mengatakan, pada awal tahun ini, penjualan rokok masih terpengaruh kenaikan cukai. Sehingga, daung rading kerokok murah masih akan terjadi. Karena itu harus cermati dahulu dampaknya ke kinerja keuangan kuartal pertama ini, ujar Pandu. Tapi, Pandu menilai secara profitabilitas sebenarnya saham HMSP masih lumayan menarik. Return on Equity, ROW, stabil di atas 20%, bahkan diperkirakan bisa mencapai 28% untuk tahun 2023, kata dia. Pandu juga memprediksi, laba bersih HMSP diperkirakan masih bisa tumbuh 30% secara tahunan. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research and Distribution Division Henan Putih Rai Asset Management, Reza Fahmiriawan mengatakan, hingga kuartal ketiga tahun lalu, kinerja HMSP masih mampu tumbuh. Reza merekomendasikan untuk tetap mempertahankan saham HMSP, Holt, sambil memantau perkembangan kinerja. Menurut Pandu, kendati sepanjang tahun ini saham HMSP masih terkoreksi, tapi saham ini mulai menunjukkan tanda-tanda rally. Pandu merekomendasikan beli saham HMSP dengan target Rp860 hingga Rp880 dan target penguatan terdekat Rp920 per saham. Jika ada pergerakan yang lebih kuat, saham HMSP mencapai Rp1.000. Terima kasih telah menonton!